Hai Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin walakibatulilmuttaqin walaudwana illa ala zalimin asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad dan abduhu warasuluh alladhi la nabiya ba'dah amabad pemirsa TVRI yang dirahmati Allah subhanahuwata'ala Alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahuwata'al di pagi hari ini Allah masih izinkan kita untuk melanjutkan misi besar kita yaitu pengabdian yang total ibadah kepada Allah rabul izah pemirsa dan zaman sekalian kita akan membahas tentang satu ilmu yang sangat menarik sekali yaitu tentang ilmu laduni bapak-ibu sekalian sudah tahu apa ilmu laduni belum pingin tahu baik siapkan hati dan pikirannya laduni itu berasal dari bahasa Arab laduni itu dorob artinya menunjukkan tempat laduni artinya ilmu dari sisiku firman Allah ilmu yang didatangkan kepada seseorang dari sisiku firman Allah subhanahuwata'ala kita temukan dalam surah al-kahfi dimana Allah subhanahuwata'ala berfirman bawajada abdan min ibadina atainahu rahmatam min indina wa'alamnahu milla dunna ilma kita terjemahkan ini ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat yang lain dimana Allah sedang mengkisahkan Hai dimana Nabi Musa alaih salam sudah jadi Nabi sudah jadi Rasul bahkan termasuk dalam kategori ulul Azmi Nabi dan Rasul yang punya ajam kuat meminta kepada Allah supaya Hai mendapatkan ilmu berjumpa dengan seseorang yang diberi ilmu lebih maka dikisahkanlah Nabi Musa alaih salam mencari sosok yang diberikan ilmu oleh Allah subhanahuwata'ala berbeda berbeda jenis ilmu yang diberikan kepada Nabi Musa alaih salam Hai abdan min ibadina menemukan seseorang hamba dari hamba-hamba kami Hai dimana tanda-tandanya adalah atainahu rahmatam min indina firman Allah kami berikan kepada hamba itu rahmat kasih sayang dari sisi kami wa'alamnahu milla dunna ilma dan kami ajarkan kepada hamba itu Hai ilmu yang datang dari sisi kami ilmu laduni siapa gerangan hamba yang ada dimaksud adalah Nabi Khidir alaihissalam ya Nabi Hidir alaih salam ini menjadi ikon hamba Allah pilihan yang diberi ilmu laduni oleh Allah subhanahuwata'ala sehingga dalam kisah itu mencengangkan Hai Nabi Musa alaih salam sendiri membuat kaget dengan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Nabi Khidir alaihissalam Nabi Musa geleng-geleng kepala ada tiga peristiwa dalam kisah itu Oh gitu yang pertama Hai Nabi Khidir alaihissalam naik ke dalam sebuah perahu punya orang di tengah perjalanan maka perahu itu dirusak nah kalau merusak perahu orang gimana hukumnya ya larang-larang yang kedua Hai Nabi Khidir ini ketika diikuti oleh Nabi Musa yang sedang mencari ilmu ada seorang anak yang belum balik dibunuh nah kalau membunuh orang yang tidak punya dosa di luar pengadilan haram juga haram lalu yang ketiga Hai Nabi Khidir datang ke satu kampung di mana kampung itu bahil Hai Bail atau pelit-pelit buntut kasiran hahaha beliau datang bertamu enggak ada suguhan jangankan makanan air putih pun enggak ada disitu ada pagar yang akan roboh maka Nabi Khidir alaihissalam membangun dengan tangannya sendiri tanpa meminta upah Hai maka tiga peristiwa itu membuat jengkel Nabi Musa alaihissalam Masya Allah tapi syaratnya perjanjiannya Nabi Musa boleh berguru kepada Nabi Khidir jangan komen no komen tidak boleh komentar sabar untuk menahan diri tidak boleh bertanya Hai sehingga pada akhirnya sebelum berpisah dari tiga peristiwa itu diceritakan apa hakikatnya apa rahasianya yang pertama kenapa Nabi Khidir alaihissalam merusak perahu orang-orang kata Nabi Khidir itu bukan keinginanku tapi perintah Allah subhanahuwata'ala sebab dalam perjalanannya itu akan menghadapi perompak dimana perompak itu akan memaksa mengambil perahu yang bagus tapi ketika perahu yang datang itu perahunya bolong rusak maka sudah dilewat saja mending perahu rusak sedikit atau diambil sama perompak nah itu ilmu laduni baru satu baru satu tuh yang kedua peristiwa apa tadi membunuh membunuh anak kecil yang tidak berdosa Hai kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam itu bukan keinginanku bukan pikiranku tapi itu semua perintah Allah yang datang kepadaku karena Hai atas ilmu Allah anak kecil ini kedepannya akan menjadi manusia anak yang banyak melakukan dosa dan kejahatan dia punya orang tua yang soleh tapi mencintai kepada anak itu karena mencintainya maka semua keinginan anaknya itu akan diikuti walaupun jahat dan dosa maka atas perintah Allah anak itu dibunuh sehingga kalau dibunuh satu anak kecil yang belum balik akan masuk surga yang kedua orang tuanya tetap soleh yang ketiga Allah gantikan dengan adiknya dan adiknya itu Allah melihat dengan ilmu yang tanpa batas akan menjadi generasi yang soleh yang ketiga apa membangun membangun pagar yang mau roboh tanpa izin dan tidak meminta upah Hai atas ilmu Allah di bawah pagar itu ada harta milik anak yatim kalau dibiarkan akan terbongkar dan diambil oleh orang lain Allah berharap harta itu tetap milik anak yatim sehingga ketika sudah dewasa pandai untuk meminij harta Allah akan datangkan Allah akan berikan kepada si yatim itu Hai tiga peristiwa ini lahirnya salah tetapi hakikatnya karena esensinya adalah kebaikan kebenaran dan memberikan kemanfaatan inilah kisah sosok Nabi Hidir alaihissalam dikisahkan dalam Alquran diberi ilmu laduni dari Allah subhanahuwata'ala itulah para ulama menyebut ilmu laduni atau juga disebut ilmu hikmah umum Hai maka di dalam Alquranul Karim Allah subhanahuwata'ala mengajarkan ya Hai takwalah kepada Allah Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian Hai sehingga ilmu laduni ini ilmu yang tidak didapatkan oleh sembarangan orang dan tidak melalui proses belajar yang normal yang umum tidak lewat madrasah tidak lewat kelas tidak lewat baca buku Hai tetapi ada kehususan lahirnya seperti tidak belajar tetapi hakikatnya dia sedang belajar mendekatkan diri kepada Allah subhanahuwata'ala maka mendapatkan ilmu laduni ini salah satunya adalah buah dari hamba yang selalu melakukan proses takorub pendekatan diri kepada Allah dan ketundukan kepada Allah yang total sebab ilmu laduni itu datangnya ke dalam hati bukan ke dalam akal pikiran manusia iya baik jamaah sekalian pemirsa TVRI yang dirahmati Allah subhanahuwata'ala ilmu laduni ini ilmu yang Hai melebihi kemampuan kecerdasan akal sehat Hai seperti dalam tiga peristiwa tadi Oh ya padahal akikatnya adalah kebaikan kebenaran dan kemanfaatan Hai ilmu yang tidak bisa dijangkau oleh pendekatan akal Hai sehingga bagaimana para ulama sebagaimana dulu para nabi mendapatkan ilmu ini dari sisi Allah subhanahuwata'ala pertama adalah bagaimana menjaga hati Hai sebab Allah telah berikan dua potensi besar bagi manusia yang pertama adalah akal pikiran yang kedua adalah hati akal pikiran mampu menjangkau ilmu pengetahuan hati bisa menjangkau ilmu yang lebih dalam lagi termasuk yang disebut dengan ilmu laduni tani belum terjadi tetapi Allah telahkan kirim ilmu kepada hamba pilihan contoh misalnya dulu di di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua Imperium besar di barat dan di timur di barat ada versi di timur ada Romawi di masa Nabi kedua Imperium besar ini saling mengalahkan sampai tersiar kabar ke Madinah sedang terjadi peperangan maka Hai Umar bin Khotob radiyallahu'an bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah mana yang akan menang Hai kan belum terjadi siapa yang menang siapa yang kalah maka Allah kirim ilmu Wahyu Hai guli batirum piadnal ardi wahum mimba di golabihim saya glibun dikirim oleh Allah peperangan masih berkecamuk tapi guli batirum Rumawi akan dikalahkan tapi tidak lama kemudian sebaliknya versi yang akan dikalahkan Hai zaman sekalian apa yang disampaikan oleh Nabi ilmu dari Allah perang masih berkecamuk terbukti dalam peperangan itu Rumawi kalah versi menang dan kemudian bergiliran Hai apa yang disampaikan oleh Nabi bukan pikiran sendiri kalau pikiran sendiri paling teka-teki prediksi tapi ilmu datang dari Allah Hai maka terbukti kebenarannya sesuai dengan fakta itu contoh ilmu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum terjadi ilmunya sudah mendahu mendahului nah maka Hai menjaga hati ini menjadi kunci sebab ilmu laduni itu datangnya bukan ke dalam pikiran tapi ke dalam kolbu ke dalam hati-hati yang selalu terpelihara hati yang selalu terjaga lalu ilmu yang Allah berikan dari tuntunan agama enggak ditunda-tunda untuk mengamalkannya Oh jangan sampai kapan taubat nanti nunggu tuan dikit memang ada yang menjamin umur kita sampai tuan dikit betul jadi Allah akan kirim ilmu laduni ke dalam hati dimana Hai jaga yang hati terjaga kemudian kita belajar untuk komitmen mengamalkan agama ilmu yang sudah dapat enggak ditumpuk-tumpuk jadi bukan untuk alat pamer bukan hanya pandai berretorika tapi segera diamalkan dengan hati yang bersih dengan hati yang ikhlas Nabi sallallahu salam bersabda yang dilihatkan oleh Imam Ahmad man Amila bima alima warasallahu warasallahu ilma malam ya'lam barang siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah ada diberi satu ayat dipahami kemudian diamalkan dengan ikhlas Hai warasahullah Allah akan menwariskan kepadanya ilma malam ya'lam ilmu yang belum dipelajari tanpa dipelajari ilmunya dikirim oleh Allah Hai jadi mengamalkan dengan ikhlas ilmu yang telah didapatkan ini adalah jalan-jalan metode untuk mendapatkan ilmu laduni Hai dulu para sahabat Hai jemaat sekalian kau datang ilmu dari Nabi satu ayat dua ayat dijelaskan dalam beberapa literasi Hai para sahabat itu buru-buru mengamalkannya dengan ikhlas setelah tiga kali baru disampaikan lagi kepada orang lain kenapa sebab kalau ilmu sudah diamalkan dengan ikhlas itu akan terasa buahnya sehingga ketika kita menyampaikan kepada orang lain mengajarkan mendakwahkan menyeru bukan sebatas retorika tapi akan keluar dari hati dimana hati telah merasakan ilmu yang telah diamalkan ya sehingga apa ketika sahabat yang lain mendengarkannya itu bukan hanya sebatas kulit ilmu tapi dengan isi dan inti dari ilmu sebelum inti ilmu sesungguhnya adalah apa yang dirasakan oleh hati sehingga berepek dakwahnya berepek pembicaraannya berepek seruan dan ajakannya penuh dengan hikmah dan bijak biasa bukan menyakiti orang lain bukan membukul tapi merangkul bukan mencacimaki tapi menasehati bukan dengan kebencian tapi dengan kasih sayang sebab ilmunya telah diamalkan dengan ikhlas dirasakan oleh hati berbuah hikmah subhanallah lalu seh bagaimana kita bisa tahu orang-orang yang mendapatkan ciri-ciri laduni itu sih Oh ya ilmu laduni itu akan diberikan oleh Allah pertama tentu kepada para nabi kedua adalah kepada para wali Allah ketiga kepada mu'min ilmu yang diberikan oleh Allah itu kualitas levelnya pasti akan berbeda-beda tuh yang jelas orang yang mendapatkan ilmu laduni itu ahlaknya tambah baik kasih sayangnya semakin tinggi toleransinya semakin kuat menjadi watak dan karakter tindakannya itu indah ucapannya itu membuat orang lain menjadi terkesimah artinya Hai bisa mengajak diamnya saja membuat orang lain jadi ingat kepada Allah moda Nabi SAW bersabda Hai maukah aku berikan kepada kalian siapa yang lebih baik diantara kalian para sahabat tentu ingat tahu Nabi mengatakan apabila engkau melihat orang itu membuat engkau ingat kepada Allah baru melihatnya saja wajahnya sosoknya belum bicara saja sudah membuat mengingatkan orang kepada Allah kepada kebaikan kepada kemanfaatan memotivasi kepada hal-hal sehingga kita mau berbuat kebaikan dan kemanfaatan kepada orang lain lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh nama saya Mujahidin Rakim dari Kampung Rawak mohon izin untuk bertanya saya siapkan Pak sering kita lihat orang-orang yang mempunyai kesaktian dapat meramal dapat menebak dapat menarik hal apa benda-benda juga gaib gitu ya Apakah itu termasuk dalam ilmu laduni saya mohon pencerahannya gitu ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh ini bagus juga deh gimana tuh saya yang membedakan itu ya baik jaman sekalian pemeriksa TPRI yang dirahmati wabarakat Allah subhanahuwata'ala tidak setiap yang disebutkan tadi itu adalah ilmu laduni kalau kita meruntut dari awal para nabi para rasul mendapatkan ilmu laduni wahyu bisa menjangkau suatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran belum terjadi tapi ilmu dan informasinya sudah mendahului jaman para nabi pun ada tandingan sihir sekilas seperti sama demikian pula setelah para nabi tiada lahir para ulama para wali-wali Allah yang membawa kebenaran di tengah-tengah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bedanya kalau ilmu laduni itu basicnya adalah taqwa basicnya adalah kebersihan hati basicnya adalah tadi mengamalkan ilmu dengan ikhlas Hai sehingga Allah datangkan ilmu yang belum Hai diketahuinya basicnya jelas Hai kesolehan kebersihan hati ketakwaan Hai dan tidak bisa direkayasa para nabi para wali para ulama yang mendapatkan ilmu laduni itu bukan dengan keinginan sendiri tapi sepenuhnya atas izin Allah Allah yang menggerakannya makanya tidak ada secara khusus yang disebut dengan proses pembelajarannya bukan rekayasa bukan keinginan dan kemampuan para nabi para ulama para wali berbeda dengan sihir itu ada Hai proses pembelajarannya Hai bisa dibentuk diciptakan bahkan bisa dipertontonkan Hai Nah kalau orang misalnya bisa meramal atau bisa menebak hati seseorang Hai kalau tidak menunjukkan ketakwaan tidak menunjukkan kesolehan Hai maka itu semua adalah bukan ilmu laduni tapi justru adalah istidrat itu bagian dari sihir Hai tapi kita jangan sembarangan menuding orang tapi kita harus tahu wajib tahu mana ilmu laduni mana ilmu sihir sebab sepintas bagi yang awam seperti sama Hai tetapi sesungguhnya perbedaan yang sangat nyata maka taqwa kepada Allah amal soleh yang ikhlas bimbingan ulama kesolehan kebersihan hati ini semua adalah konstruksi basic untuk datangnya ilmu laduni kepada seseorang yang dikehendaki oleh Allah tapi kalau tidak ada basic ketakwaan kebersihan hati amalan yang ikhlas maka itu semua adalah bukan ilmu laduni itu adalah sihir dimana sihir itu berkolaborasi dengan setan-setan memberikan ilmu-ilmu gaib dan dibalik itu adalah untuk mencelakakan menggelincirkan supaya orang jatuh kepada sirik jatuh kepada kekupuran jatuh kepada perbuatan maksiat sangat berbeda sekali efek dan dampak yang dihasilkannya antara ilmu laduni satu sisi dengan ilmu sihir sihir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ibu Tini dari Majelis Ta'lim Baiti Rohmah mohon bertanya seh silahkan Bu apakah tingkat ilmu Nabi Hidir itu lebih tinggi dari Nabi Musa sedangkan Nabi Musa itu bisa bercakap-cakap langsung kepada Allah SWT wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh dalam kisah Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam itu ada background ada latar belakang apa latar belakangnya Nabi Musa itu begitu cinta dengan ilmu padahal beliau sudah dimampukan oleh Allah wa kalamallahu Musa taklim bisa berbicara langsung dengan Allah tanpa Jibril alaihissalam di satu waktu Nabi Musa ya salam Munajat Ya Rob apakah ada orang hambamu yang diberi ilmu lebih daripada aku aku akan berguru bayangkan Hai antusias semangat-semangat dalam menimba ilmu padahal sudah jadi Nabi nah kita gimana semangat ya menuntut ilmu lihat Nabi Musa Hai akhirnya Allah tunjukkan dengan sosok Nabi Khidir alaihissalam itu dan terbukti ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Khidir alaihissalam ilmu laduninya itu melebihi apa yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam alaihissalam tetapi ingat satu Nabi dengan Nabi yang lain ada kelebihan masing-masing tilkar rusulu podona bollohum ala ba'did rasul-rasul itu satu sama yang lain punya spesial punya kehususan Nabi Musa lebih bisa berbicara dengan Allah Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit bisa tidak menghidupkan orang mati nah salah satu yang diberikan kelebihan oleh Allah kepada Nabi Khidir alaihissalam ilmu ladun laduni tadi sampai Nabi Musa pun baru tahu ada ilmu yang lebih daripada apa yang selama ini diterima dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi bukan kontradiktif bukan satu sama lain dan bertolak belakang tapi Allah mengobrolkan permohonan Nabi Musa sendiri sekaligus ibrohnya dari kisah itu pembelajarannya buat kita semua satu misalnya sudah jadi Nabi dan rasul masih belajar ingin dapat ilmu yang lebih bahkan mau berguru satu itu pelajaran bagi kita yang kedua akal manusia manusia terbatas penglihatan manusia terbatas Hai maka batin inilah ketika Allah berikan ilmu laduni menjadi ilmu yang tanpa batas Hai ini semua adalah pembelajaran berharga bagi kita semua mudah-mudahan kita bisa meladani bagaimana Nabi Musa begitu semangatnya mencari ilmu dan Nabi Khidir mendapatkan ilmu laduni dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali bahkan ada satu ulama yang kreatif Syekh Yusuf Anabhani beliau menulis para wali dan para ulama dengan segala karomahnya termasuk ilmu laduninya beliau namai kitabnya itu jami'u karamatil awliya kumpulan para wali-wali Allah salah salah satunya yang ditulis adalah Syekh Abdul Aziz ad-dabag radiyallahu'an kebetulan kitabnya di bawah ini siapa tadi Syekh Abdul Aziz ad-dabag kenal nggak ibu-ibu bapak kenal nggak beliau lahir di maghrib atau marokok sekarang sekitar abad ke-17 Hai ini dari kecil ditulis dalam kitab ini namanya kitab al-ibriz min kalami Syed Abdul Aziz ad-dabag al-ibriz artinya Mas Murni ucapan dari Syekh Abdul Aziz ad-dabag Hai semenjak kecilnya beliau itu enggak belajar di madrasah Hai tetapi sudah menunjukkan keinginannya ingin berjumpa dengan Rasulullah s.a.w. kan nggak normal nggak biasa kalau anak-anak ditanya apa cita-citanya ada yang pengen jadi presiden ada yang pengen jadi menteri ya Konglomerat ini Abdul Aziz ad-dabag kecil ditanya apa cita-cita ingin berjumpa dengan hadrah Rasulullah Muhammad ad-sallallahu alaihi wassalam apa yang beliau lakukan semenjak remaja bolak-balik berzikir kemudian berjiarah ke makom wali-wali Allah kemudian melakukan puasa tahajud menjaga diri sampai pada akhirnya beliau dijumpakan dengan Nabi Khidir alaih salam Hai setelah berjumpa dengan Nabi Khidir alaih salam di dalam kitab ini maka Allah ajarkan ilmu laduni ilmu bahkan yang belum terjangkau oleh ulama di zamannya contoh seperti apa contoh misalnya pawatihusuar pawatihusuar itu dimana ada Hai pembuka-pembuka surat seperti yasin alif lah mim itu kalau dalam tafsir-tafsir muqtabar yang umum apa terjemahnya wallahualam misuradi Allah yang tahu maksudnya tetapi Syekh abul aji ada bagi ini salah satu ilmu laduni yang diberikannya diberitahu arti dari pawatihusuar sehingga Imam at-turmudi dalam kitab Nawadirul usulnya inna pawatihusuar fiha isyaratun wala yakla muzalik illa hukama Allah pawatihusuar yasin alif lamim itu adalah isyarat dalam Al-Quran tidak ada yang mengetahui kecuali ahli hikmah yang Allah berikan kepada mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Edi dari Kampung Rawat juarbaru ya sama bertanya nih saya silakan mengenai indigo itu apa termasuk itu ilmu laduni apa bukan gitu Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini sering di masyarakat ada yang disebut dengan indigo mengetahui sesuatu sesuatu yang belum terjadi yang disebut dengan indera ke-6 atau kalau bahasa Jawa nih ada juga nih waruh sadurungi winara Oh baik jangan sekalian pemirsa TVRI yang dirahmati Allah subhanahuwata'ala ada manusia yang secara fitrahnya orisinilnya memiliki kelebihan memiliki keunggulan ya seperti mengetahui alam yang metafisik metafisik alami yang gaib Hai tapi tetap catatan pentingnya adalah itu kan yang Allah yang memberikannya hakikatnya maka untuk membedakan ilmu laduni ilmu laduni ilmu yang hak ilmu yang benar ilmu yang memberikan kemanfaatan efeknya itu bagi yang menerima dan yang menyaksikan atau bagi masyarakat bagi umat adalah semakin tauhidnya kuat keyakinan kepada Allah semakin mantap ibadahnya semakin kuat dengan diberikan ilmu laduni itu tapi kalau hanya sebatas mengetahui sedikit tentang ilmu gaib prediksinya misalnya banyak benarnya daripada melesetnya itu belum tentu ilmu laduni begitu sebab apa sebab Allah telah berikan manusia itu dengan keunggulan hatinya Hai nah yang menjadi catatan pentingnya adalah ilmu laduni itu ilmu yang hak ilmu yang benar dari agama Allah datangkan kepada hamba tertentu dan efeknya adalah membuahkan semangat beribadah tumbuh keyakinan akidah yang kuat tapi kalau ilmunya itu sebatas menerawang sebatas mengetahui sebagian dari alam metafisik yang gaib tapi tidak membuat tumbuhnya keyakinan semangat beribadah mengajak kepada kebaikan maka itu tidak termasuk ilmu laduni sebab begini manusia ini terdiri dari dua unsur dua elemen jasmani dan rohani kalau rohani wilayah yang dalam itu diasah Hai tidak atau mengurangi kebutuhan yang fisik itu akan tersingkap makanya metode apapun di luar Islam bisa untuk mendapatkan ilmu hanya sebatas untuk apa mengetahui sedikit tentang yang gaib tapi tidak jaminan bahwa itu adalah kebenaran dengan berpuasa dengan bertapa berata fisik kita kebutuhannya dikurangi saja makan minum metodenya bisa dari mana saja kalau sebatas tersingkap sedikit wilayah yang metafisik yang gaib itu bisa terjadi tapi tidak menunjukkan kebenaran atau masuk dalam kategori ilmu laduni baik jadi tetap bisa ada bedanya ya Syekh ya tentang ilmu laduni dan juga orang yang mampu punya seperti indigo tadi tapi ada juga berarti kalau seandainya dia indigo tapi memang diorangnya soleh masuk kategori kesolehan yang lebih artinya secara spesifik dia menjaga hatinya dan tentu kalau umat itu tahta tarbiatil arifbillah ada dalam bimbingan ulama orang yang ma'rifat kepada Allah sehingga kondisi batinnya itu tidak tercampur sebab wilayah batin kita ini tergantung kadang kebenaran yang datang kadang juga bisikan yang buruk dan jahat nah sehingga dengan bimbingan ulama atau bimbingan ahli ma'rifat maka akan terpelihar dan terjaga bisa membedakan apakah yang datang itu adalah kebenaran atau sebaliknya justru kebatilan kebatilan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alim salam salam Allah nama saya Ibu Ahyani boleh bertanya sih ya silah ya Hai pertanyaan saya ada seseorang di dalam mimpi dikasih ilmu begitu tiba-tiba pagi-pagi bisa dia mengobati orang bagaimana tuh saya apa ilmu termasuk ilmu itu apa tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi kita kaum muslimin jadikan Quran dan sunnah yang dipahami oleh para ulama itulah yang menjadi ajaran sekaligus menjadi benteng maka seorang ulama Sadatul Sufiah yang bernama Syekh Abdul Qasim yajid al-gustomi mengatakan bahwa Tori kotuna musyayyadatun bilkitab biwasunnah waliannaha mabniyatun ala syairi akhlak al-an akhlakil anbiya wal asfiyah artinya jalan kebenaran kami ahli tasawuf adalah dimana musyayyadatun bilkitab biwasunnah dibentengi oleh Al-Quran dan sunnah jadi Quran dan sunnah ini yang menjadi sumber sekaligus jadi benteng bukan sembarang asal mimpi atau kemudian bisa mengobati dokter juga bisa ngobati yang kedua wali an-naha mabniyatun ala syairi akhlakil anbiya wal asfiyah yang kedua adalah yang menjadi konstruksi kebenaran dan jalan kebenaran adalah perjalanan spiritual para nabi dan orang-orang pilihan jadi jelas sekali apa yang diungkapkan oleh Syekh Abu Yajid al-mustomi radiyallahu'an ini dimana kalau kebenaran ilmu laduni hikmah Hai bentengnya sumbernya Quran dan sunnah Hai dan yang menjadi fondasinya dan konstruksinya ini adalah Hai perjalanan spiritualnya para nabi dan para wali Allah orang-orang pilihan nah sehingga ketika di tengah masyarakat tadi kasusnya malamnya mimpi kemudian besoknya bisa menyembuhkan itu tidak termasuk ke dalam kategori yang disebut ilmu laduni sob disini sedang membahas ilmu yang tinggi ilmu yang berkualitas bukan sekadar sekadar menyembuhkan sekadar tahu yang gaib bukan tapi ilmu laduni ini adalah ilmu kebenaran ilmu yang memberikan kemanfaatan yang besar semakin meningkat tauhidnya semakin meningkat ketatannya kepada Allah sebab tadi kalau ilmu-ilmu yang sebatas mengobati sebatas tahu yang gaib itu bisa saja dengan metode-metode yang lainnya maka pastikan oleh kita sebagai kaum muslimin jadikan Quran dan sunnah apa yang dipahami oleh para ulama sebagai bentengnya yang kedua adalah perjalanan spiritual para nabi dan orang pilihan itulah yang menjadi jalannya jadi yang kita cari ini adalah bukan sebatas sembuh bukan sebatas tahu yang gaib tapi kebenaran yang berdampak kepada ketakwaan kepada Allah sama sekalian pemirsa TVRI yang dirahmati Allah subhanahuwata'ala berjiarah kepada makom yang memiliki wajihan indahullah martabat kemuliaan disya Allah subhanahuwata'ala sangat dianjurkan dalam agama dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hampir tiap minggu menjiarahi makom Syuhada Uhud 70 Syuhada Uhud yang gugur maka nabi sering menjiarahinya Hai demikian pula para ulama Imam Syafi'i berjiarah kepada gurunya Imam Malik di Madinah di Bapak ya berjiarah kepada orang yang memiliki martabat yang mulia di si Allah sehingga menjadi wasilah Hai akan tetapi bukan satu-satunya jalan berjiarah kubur itu banyak yang harus kita lakukan Hai membersihkan hati menjaga hati kita menjaga panca indera kita membangun kualitas ketakuan kita kepada Allah amal soleh yang ikhlas maka Allah akan bimbing kita semua Hai dan intinya adalah bukan sebatas mengejar kekayaan kita misalnya pingin apa Hai ingin mendapatkan kekayaan tapi lebih daripada itu adalah esensinya adalah keberkahan keberkahan di dalam berkeluarga keberkahan di dalam dalam rezeki keberkahan di dalam menjalankan profesi kita keberkahan dalam semua lini dan aspek kehidupan kita bisa jadi orang kaya tapi malah jauh dari Allah kan ada contohnya sampelnya zaman Nabi siapa namanya yang salah bahwa di zaman Nabi Musa korun Hai meminta kepada Nabi supaya doakan kaya Nabi menolak jangan lebih baik engkau ekonomi begini tapi ibadahnya rajin eh akhirnya maksa didoakan juga oleh Nabi betul apa yang disampaikan oleh Nabi karena Nabi mengetahui diberi oleh ilmu oleh Allah apa yang akan terjadi kalau Hai salabah itu dikayakan oleh Allah tinggalkan sholat pardu tinggalkan sholat Jumat tinggal Idul Fitri sama Idul adha udah itu habis artinya kekayaan tidak menjamin orang meningkat ibadah maka oleh sebab itu jangan cari jalan-jalan yang tidak sesuai dengan bimbingan Islam mencari orang yang apa katanya pintar ya enggak pernah wajahnya tersentuh oleh air wudhu belum pernah jidatnya sujud na'udzubillahimendalik tujuannya apa supaya kaya cari gunung atau cari pohon yang apa besar yang besar nah ini yang keliru tersesat maka orientasi kita sebagai orang yang beriman harta bukan sebatas harta kekayaan bukan sebatas kekayaan jabatan bukan sebatas jabatan itu hanya alat yang harus kita cari adalah bagaimana Allah Ridho kepada kita memberikan rizki yang penuh dengan keberkahan sehingga yang didapatkan bahagia dunia dan akhirat makanya bisa jadi kaya malah jauh dari Allah seperti siapa tadi salabah Kenapa tidak mengikuti bimbingan Rasulullah saya salam yakini oleh kita semua setelah para nabi ada ulama ada mursid ada wali-wali Allah untuk apa membimbing umat jangan salah kita menjadikan apa pembimbing-pembimbing baik Alhamdulillah baik Syekh simpulkan dari apa yang yang kita kaji untuk pemirsa di rumah dan juga seluruh jamaah yang ada di studio ini silahkan ya baik jamaah sekalian Mari kita simpulkan catatan penting yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan ilmu laduni keyakinan bahwa Allah memberikan ilmu yang langsung kepada orang pilihan contohnya para nabi para rasul ulama dan para wali atau para mursid Kenapa ada ilmu laduni sebab kemampuan berpikir kita akal sehat kita punya keterbatasan sehingga Allah kirim ilmu yang tidak terbatas atas izin Allah ke dalam hati sehingga dengan ilmu laduni itu efeknya adalah supaya tambah tawhid kita semoga keyakinan kita semakin meningkat kepada Allah yang kedua ketaatan kita ketakuan kita kepada Allah semakin mendalam dan dirasakan yang ketiga menjadi solusi dalam kehidupan banyak yang datang kepada nabi sakit dengan doa disembuhkan oleh Allah artinya kita meyakini dimana Allah subhanahuwata'ala adalah memberikan ilmu yang tanpa pembelajaran yang bersifat normal medianya metodologinya kurikulumnya diluar itu semua sebab dengan ilmu laduni inilah akan tersingkap bahwa betapa hebatnya Allah betapa kuasanya Allah betapa ilmu Allah tuh unlimited tanpa batas sehingga efek yang terpenting dari ilmu laduni itu adalah tambah keyakinan tauhidnya tambah mantap ibadahnya tambah kuat datangilah jangan salah mendatangi orang datangilah ulama yang bener-bener ulama yang bener pemahamannya luas dan mendalam sehingga ilmunya bukan sebatas ilmu teori tapi ilmu hikmah ilmu laduni itulah yang membuat hati umat tercerahkan penyakit hatinya terbersihkan kemudian semangat ibadah jalan hidup dibuka oleh Allah subhanahuwata'ala rizki yang penuh keberkahan datang kepada kita semua jam sekalian pemirsa TVRI yang dirahmati Allah subhanahuwata'ala di penghujung halakwah ilmu kita Mari kita pejamkan matanya kemudian hadirkan hati kita bersama Allah hati kita selama ini beredar dan orientasi kepada selain Allah maka di majlis dan halakwah ini Mari hidupkan hati kita kemudian Mari kita muhasabah prespek beberapa menit kedepan Mari kita hayati tentang kesempatan yang Allah berikan Allah bersumpah walas demi masa demi waktu semenjak kita terlahir ke dunia ini kita dihitung oleh waktu apa yang telah kita perbuat selama ini dari mulai hitungan kita balik sampai pagi hari ini waktu terus bergerak tidak pernah berhenti apalagi mundur betapa ruginya innali sana lafi khusat sesungguhnya manusia makhluk tidak akan keluar dari dimensi ruang dan waktu waktu inilah yang membuat kita semua dipacu untuk beramal soleh hanya orang yang beriman dan beramal soleh akan terhindar dari kerugian dengan seiring perjalanan perjalanan waktu ini sama sekalian janganlah kita termasuk orang yang rugi karena menyanyiakan waktu kehidupan dunia ini begitu sekejap siang berganti dengan malam demikian sebaliknya umur kita berkurang satu hari pertanyaan besar kita dari waktu ini berapa lama lagi berapa hari lagi berapa jam lagi berapa bulan lagi sisa dari kehidupan dunia ini ada masanya datang ada masanya pulang ada kehidupan ada kematian ada dunia ada akhirat selalu berpasang-pasangan makhluk yang Allah ciptakan termasuk kepada diri kita Mari kita angkat kedua tangan kita munajat kita mengadu kepada Allah subhanahuwata'ala banyak problem-problem kehidupan yang menimpa dan kehidupan ini karena akibat dari kesalahan kelalaian kita dimasalah banyak dosa-dosa yang ingin diampuni oleh Allah subhanahuwata'ala kita butuh dengan anugerah Allah karunia Allah rizkinya keberkahannya Mari kita munajat kepada Allah subhanahuwata'ala Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana Muhammad wa salim wa radiallahu tabaroka wa ta'ala an kulis sahabati rasulillahi azma'in amin Allahumma inna nas aluka ilman nafi'ah wa kolban khosia wa yakinan sadiqo wa amalan mutakubbala Allahumma inna na'udhu bikhamin ilmin la yanfa'an wa min kolbin la yahsyah wa min nafsin la tasbah wa min da'watin la yustajabulaha birohmatika ya arhamarrohim ini ya Rob bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati kami ya Rob berikan kami anugerahkan kepada kami hati yang selalu khusus hati yang selalu tersambung kepadamu hati yang selalu merasakan hadirnya engkau di setiap kesempatan sehingga kami tenang bersamamu ya Rob terimalah amal-amal kami tumbuhkan keikhlasan lem setiap beramal hanya panggilanmu hanya kerenakmu setiap langkah setiap amalan setiap ucapan yang kami lakukan subhanarobbika robbil izzati amma yasipun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi Ujung Off Jamun nyaman dan��urllahi Rabbil alamin ya Nabi salam Alaika ya Rasul Salam Alaika ya Rasul Salam Alaq Al-Fatihah Al-Fatihah